Berbeda dari Rizky, penyanyi Weezy justru merasa ingin konsisten soal gaya rambut. Dikenal dengan gaya rambut keriting, Weezy akhirnya merasa bila rambut keriting menjadi ikon dirinya yang dikenal para fans belakangan ini. Aku sangat pede dengan rambut ini. Karena dulu aku sempat dilurusin pas masih kecil. Karena kan kalau anak kecil diantara teman-temannya dia ngerasa beda kan agak gimana gitu. Kalau sekarang memang karena yang pertama aku pengen punya ciri khas ya dari segi looks, dari segi karakter. Aku pengen mempertahankan rambut yang kayak gini gitu. Karena kayaknya belum banyak ya penyanyi di Indonesia yang punya rambut keriting gitu kan. Jadi mudah dikenalin. Pilihan pada model rambut yang keriting alami ternyata tak salah dipilih Weezy. Ia bangga banyak netizen yang mendukung dan tertarik dengan gaya rambutnya yang kriwil itu. Weezy juga bangga pada akhirnya banyak penggemar dan warga net yang tak jarang meminta soal perawatan rambut keritingnya itu. Malah justru netizen tuh bilang Weezy rambut kamu bagus banget jangan pernah dilurusin ya gitu. Malah banyak juga jadi yang perempuan-perempuan Indonesia yang rambutnya keriting tuh follow aku. Dan mereka juga sering nanya-nanya ke aku. Weezy gimana sih cara bikin rambut keriting biar tetap kelihatan bagus, biar tetap kelihatan indah. Perawatannya kayak gimana. Mereka juga suka nanya-nanya ke aku gitu. Jangan, 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 jangan.